Dari produsen yang tadinya tidak diperhitungkan di Amerika Serikat, produsen ponsel dari Tiongkok, Huawei, kini menyalip produsen ponsel utama Amerika, Apple, dalam pasar global. Laporan konsultan IDC menyebutkan, pangsa pasar Huawei meningkat selama kuartal ke-2 2018 ke 15,8 persen, melampaui Apple yang berada di 12,1 persen. Samsung, produsen bermarkas di Korea Selatan, tetap menguasai pangsa pasar terbesar dengan 20,9 persen pasar. Temuan IDC juga dikonfirmasi laporan terpisah oleh Canlis. Laporan tersalibnya Apple oleh Huawei ini diterbitkan di saat meningkatnya intensitas perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pemerintahan Trump baru saja dilaporkan mengancam tarif lebih tinggi lagi bagi sejumlah produk Tiongkok, mulai tas, sayur mayur, hingga kulkas. Bila kembali dibalas Tiongkok, ini bisa memukul pemasukan Apple ke depan. Untuk sementara Apple terbantu oleh laporan kuartal keduanya, yang baru diterbitkan selasa petang waktu New York, Pemasukan Apple mencapai 53,3 bilyar dolar melebihi ekspektasi analis, antara lain terdongkrak oleh penjualan iPhone X. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA